Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, Kelom 14, akan menjelaskan etik dan disiplin Ketan Apoteker Indonesia Kami beranggotakan Nur Ani Saqtaviani, Rifatir Taturanga, Muhammad Dina Jalinakbar, dan Andri Lukasiano Buterbuk 7 prinsip kota etik apoteker 1. Memberikan pelayanan ke farmasian kepada pasien sebagai prioritas utama 2. Membuat keputusan profesi yang menguntambahkan untuk kepentingan penderita atau maupun masyarakat 3. Mengarigai orang lain 4. Mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan ke farmasian 5. Meningkatkan professional knowledge dan kompetensi 6. Jujur dan dapat dipercaya 7. Mengambil tanggung jawab atas pekerjaan ke farmasian 7. Tujuan kota etik apoteker Menyujung tinggi martabat profesi 7. Meningkatkan pengabdian anggota 8. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota 9. Meningkatkan layanan kepada penggunaan jasa 9. Menentukan standar sendiri Kewajiban umum 1. Praktik sesuai standar kompetensi 2. Praktik sesuai sumpah apoteker 3. Praktik sesuai undang-undang 4. Mengutamakan kepentingan pasien Menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan sendiri 5. Sumber informasi dan sorita laden Kewajiban apoteker pada penderita 1. Mengutamakan kepentingan penderita 2. Menghormati khasasi penderita 3. Melindungi penderita 3. Kewajiban apoteker pada sejauh apoteker lain dibagi tiga 4. Saling mengingatkan dan menasihati dalam pelaksanaan etik 5. Kerjasama dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian 6. Mempertebal rasa saling mempercayai 6. Kewajiban apoteker pada sejauh kesehatan lain dibagi tiga 6. Berkolaborasi, bersinergi, meningkatkan hubungan profesi 7. Saling mempercayai, menghormati, menghargai 7. Tidak melakukan tindakan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada tenaga kesehatan tersebut 8. Aturan Organisasi Tentang Pendoman Disiplin Apoteker Indonesia 9. Ketentuan Umum Pertama, kesanggupan apoteker untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan 10. Penerapan keilmuan dalam pelaksanaan perlainan yang harus diikuti oleh apoteker 10. Dan yang terakhir, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia adalah organ-organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia yang bertugas membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kode etik apoteker Indonesia oleh anggota maupun oleh pengurus dan menjaga, meningkatkan, serta menegakkan disiplin apoteker Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!